Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A7 2018 handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layarnya kemudian kita lakukan hard reset via recovery mode dan sekarang ternyata handphone ini terkunci juga akun Google atau biasa kita bilang dengan istilah terkunci FRP nya kita akan coba untuk bypass FRP pada Samsung Galaxy A7 ini untuk alatnya kita gunakan kabel data dan komputer namun sebelumnya kita pastikan dulu jika handphone ini bisa masuk ke test mode cara masuk ke test mode adalah kita bisa kembali dulu sampai ke halaman awal setup yaitu di halaman selamat datang kemudian di sini kita bisa pilih menu panggilan darurat selanjutnya kita bisa dialkan bintang pagar kosong bintang pagar kemudian jika handphone bisa masuk ke tampilan seperti ini berarti handphone ini bisa kita bypass FRP akun Google nya karena handphone ini bisa masuk ke test mode sebelumnya silahkan pastikan dulu handphone bisa masuk ke test mode dengan cara kita dial bintang pagar kosong bintang pagar jika sudah muncul tampilan seperti ini kita bisa stand back-an dulu handphone nya kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya di sini aku menggunakan SAMFW FRP tool versi 3.1 silahkan teman-teman bisa download untuk linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan tool ini gratis kemudian yang kedua kita membutuhkan Samsung USB driver agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan bagi teman-teman yang belum menginstall Samsung USB driver silahkan bisa di install dulu kebetulan di sini aku sudah menginstall Samsung USB driver jadi tidak perlu aku menginstall ulangnya tinggal teman-teman ikuti aja langkahnya atau proses installnya sampai dengan selesai bagi yang belum pernah menginstall Samsung USB driver selanjutnya kita bisa langsung ekstrak saja file SAMFW FRP tool versi 3.1 ini adalah versi terbaru pada saat video ini dibuat untuk cara ekstraknya adalah kita bisa klik kanan kemudian ekstrak di sini dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita langsung klik ok saja dan kita tunggu sampai ekstraknya selesai kemudian akan muncul sebuah folder seperti ini bisa kita buka foldernya di dalamnya ada sebuah file dengan nama SAMFW FRP tool exe kita bisa jalankan tool ini dengan cara kita double klik saja untuk file SAMFW FRP tool exe ini kemudian kita tunggu sampai toolnya berjalan ini dia SAMFW FRP tool versi 3.1 kalau toolnya sudah berjalan langsung saja bisa kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data langsung dengan tampilan tes mode pada handphone ini pastikan dulu kita sudah bisa mengakses tes mode pada handphone ini dengan cara masuk ke menu panggilan darurat dial ke bintang pagar kosong bintang pagar sudah muncul di tampilan tes mode kita bisa langsung hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika kita sudah menginstall driver USB Samsung dengan sempurna maka handphone langsung terbaca oleh toolnya dengan keterangan seperti ini MTP Samsung Mobile USB Modem pada kom sekian jika belum muncul Samsung Mobile USB Modem pada kom sekian berarti teman-teman belum sempurna atau belum menginstall drivernya kebetulan disini handphone sudah langsung terbaca jadi bisa langsung kita eksekusi cara bypassnya kita bisa masuk ke menu tes mode di bagian bawahnya kemudian untuk bypass akun Google kita bisa memilih menu remove FRP langsung kita klik saja menu ini kemudian kita tunggu sampai ada notifikasi untuk enabling tes modenya namun sebelumnya kita sudah masuk dulu ke tes mode jadi apabila muncul notifikasi enable tes mode go to emergency dealer enter bintang pagar kosong bintang pagar klik OK when done seperti ini maka tidak perlu lagi kita ulangi untuk masuk ke tes mode langsung saja bisa kita klik OK pada notifikasi yang muncul pada proses selanjutnya tool ini akan mengaktifkan ADB pada handphone ini dengan keterangan enabling ADB kita tunggu sampai muncul notifikasi pada handphonenya dengan keterangan izinkan debugging USB selanjutnya kita bisa konfirmasi untuk mengaktifkan debugging USB atau ADB-nya dengan cara kita pilih menu izinkan pada notifikasi yang muncul kemudian proses selanjutnya adalah bypass akun Google cukup kita tunggu saja sampai tampilan handphonenya berubah kemudian handphone akan langsung otomatis masuk ke menu pengaturan dan handphone akan otomatis restart jika proses bypass akun Google-nya sudah selesai kemudian toolnya akan memberikan notifikasi FRP remove successfully seperti ini proses bypass akun Google pada Samsung Galaxy A7 2018 sudah selesai tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk proses loadingnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 30 detik saja maka tetap kita hubungkan dulu saja handphone ke komputer menggunakan kabel data jangan kita lepas dulu kita tunggu sampai handphonenya menyala ketika handphone sudah terbypass akun Google silahkan bisa lepaskan kabel datanya dan handphone ini sudah otomatis masuk ke tampilan menu kita tidak perlu melakukan setup lagi dari awal sampai ke tampilan menu kemudian kita bisa cek dulu melalui menu pengaturan dan kita cek di tentang ponsel selanjutnya ini adalah informasi dari handphone ini Galaxy A7 2018 informasi perangkat lunak versi Android sudah versi 10 yaitu versi paling baru untuk Samsung Galaxy A7 ini tingkat patch keamanan Android berada di 1 Juli 2022 juga sudah merupakan versi keamanan yang paling baru sudah terupdate firmware yang paling baru jadi metode ini bisa kita gunakan pada Samsung Galaxy A7 baik itu versi firmware lawas ataupun firmware yang paling baru sekaligus perhatikan perangkat lunak Anda sudah terbarui dan ini adalah versi terakhir atau versi yang paling baru pada saat proses bypass akun Google tadi tool-sum FW FRP tool mengaktifkan pilihan pengembang dan juga debugging USB maka setelah akun Google berhasil terbypass kita bisa menonaktifkan debugging USB dan juga pilihan pengembangnya karena memang sudah tidak kita gunakan lagi handphone tetap aman akun Google sudah terbypass tidak akan terkunci lagi sekalipun kita restart handphonenya tinggal kita login-kan akun Google pada aplikasi Google Play Store atau kita bisa bikin akun Google baru lagi bagi teman-teman yang sudah tidak memiliki akun Google bisa daftar lagi di sini dan handphone ini sudah terbebas dari terkunci FRP atau akun Google sangat mudah tool gratis kerja cepat dan jadi nota juga cepat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota